Pembangunan tahun ini lebih memperhatikan satu faktor kejahatan mempergamanan dalam penanganan COVID-19 pada malam tahun baru. Kita jangan lengah dan jangan lalai dalam protokol kesehatan dan juga kewajiban untuk mengingatkan tugas tanggung jawab kita. Dan hal yang paling penting bahwa tanggal 2 pekerja migran Indonesia akan masuk ke Indonesia sebanyak 3.000 orang. Karena juanda telah dibuka dan menjadi salah satu tempat turunnya daripada pekerja migran Indonesia atau PMI. Terima kasih telah menonton!